Kita kembali di indeks terkini. Pemirsa petugas Satpo PP Kabupaten Madiun dan Jawa Timur menggelar razia gabungan di sejumlah warung remang-remang di Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun pada Rabu Malam. Dari operasi ini, lima perempuan diduga pekerja seks komersial diamankan beserta puluhan botol minuman beralkohol. Petugas gabungan merazia sejumlah warung remang-remang di wilayah Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun pada Rabu Malam. Petugas Satpo PP Kabupaten Madiun dan Jawa Timur berhasil menjaring lima perempuan yang diduga pekerja seks komersial. Kelima perempuan itu dibawa ke Mako Satpo PP Kabupaten Madiun untuk pendataan dan pengenalan sanksi. Mereka dicetulakan sidang tindak pidana ringan di pengadilan negeri setempat. Pada hari ini sementara kami dapati dua perbuatan pelanggaran perda yaitu yang pertama terkait dengan adanya pekerja seks komersial di daerah Saradan ini satu komplek. Di sini didapati ada sekitar lima orang dan satu usaha minuman beralkohol MBT tapi yang tersangkannya masih melarikan diri. Nanti coba pendalaman dari petugas. Sasarannya seluruh kegiatan yang terkait dengan pelanggaran peraturan daerah khususnya di penyakit masyarakat. Karena ini dalam hal untuk tahapan tindak pidana tipiring nanti kita besok sudah dicetulakan langsung disidangkan di pengadilan negeri Kabupaten Madiun. Rahasia serupa akan dilaksanakan di 38 kabupaten dan kota di Jawa Timur seperti wilayah Tapal Kuda, Mataraman, Pantura, dan Madura. Selain menjaring pekerja seks komersial, petugas juga menyita puluhan alat kontrasepsi dan potol minuman beralkohol sebagai barang bukti.